Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Melanie Putria kembali menjumpai Anda pada malam hari ini. Dan malam ini kita akan menyaksikan jalannya Sidang Dengar Pendapat DPR. Namun sebelumnya perlu saya tegakkan di sini kalau DPR itu adalah singkatan dari Dewan Parodi Rakyat. Dan pada malam hari ini yang akan bertindak sebagai pemimpin sidang adalah Bapak Mucle Iskandaria. Dan yang akan bertindak sebagai wakil pimpinan sidang adalah Bapak Taufik Lalat. Dan sebagai wakil pimpinan sidang juga yaitu Bapak Iwelwel. Dan pemirsa malam hari ini sidang dihadiri oleh seluruh fraksi yang ada di Dewan Parodi Rakyat. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Bapak pimpinan sidang. Silahkan Pak. Terima kasih Adinda Melani. Nama Anda itu bagus sekali ya. Waduh, terima kasih. Panggilannya apa? Saya biasa dipanggil email Pak. Email? Email. Email itu sepertinya kurang cocok. Karena hampir mirip dengan Iwel. Email Iwel. Kalau sewaktu-waktu Anda numbuk kumis kan saya yang repot nanti. Jangan Pak, serem saya juga. Menurut abang itu... Bang, baso dua pedas. Bukan. Yang cocok sepertinya kalau Anda itu dipanggil Ani. Hah? Ani... 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 Iya ya Pak. Cip, cip. Tolong Anda menjaga kredibilitas sebagai pimpinan sidang. Kenapa? Anda ini pimpinan sidang, bukan pimpinan dangdut. Memangnya kenapa? Kalau nyanyi itu jangan sekarang. Tukang sulingnya belum datang. Sudah, pokoknya sebelum sidang saya buka, saya ingin mendengar komentar dari fraksi-fraksi yang ada pada hari ini. Instruksiin! Iya ya Pak. Instrupsi? Hah? Instrupsi. Mulut-mulut saya. Bolehkah saya memerkenalkan nama ya? Iya boleh. Jawab sendiri ya Pak. Sebentar. Kalau saya mendengar dari fraksi partai tambahan ini, dia yang nanya, dia yang jawab. Sepertinya ngomongnya gayanya borongan. Bolehkah saya ngomong ya? Iya. Silahkan. Begini Pak Ketua Sidangan. Ketua Sidang. Pak Ketua Sidang. Iya Ketua Gituang. Gituang apaan? Silahkan. Begini. Kayaknya masalah Bank Sentral. Ini anggota Dewan masih kurang... Eh? Kurang srek. Dengan dua nama calon gubernur BI yang diajuin oleh Presiden begitu Pak. Oh. Omeh hitur. Siapa? Kalau Bapak kurang jelas nanti saya SMS ini. Kenapa Dewan kurang srek dengan dua nama? Dengan dua nama yang diajukan oleh Presiden. Itu maksud saya tadi. Kok ketawa ya? Begini. Bapak Kawakilan. Iya Allah. Kawakilan. Kenapa kedua nama itu kurang diterima? Kenapa? Menurut plaksi kami karena nama-nama itu tidak mengakomodir semua pihak. Udah. Iya, iya, iya. Untuk tangan dong. Oke terima kasih. Nanti saya kasih seribu ya. Nah seperti gini. Bapak Agus Marto Wardoyo. Itu namanya Agus. Berarti lahirnya bulan Agustus. Nah bintangnya Leo. Jadi orang yang bintangnya selain Leo. Itu merasa kurang terwakili. Yang Pak Agus itu Pak. Kemudian. Yang satu lagi. Bapak Raden Pardede. Dari namanya kurang mencakup semua kepulauan yang ada di Indonesia. Iya kan? Namanya Raden Pardede. Itu baru mencakup Pulau Jawa dan Sumatra. Iya enggak? Iya. Ya silahkan. Interupsi. Mbak Beker dari fraksi Kambing Hitam. Oke. Sebagai orang tua. Yang mewakili Wong Cile. Yang sering di Kambing Hitam kan. Saya ingin memberi komentar. Hebat kamu. Hebat sekali. Baru kali ini saya dengar. Ya apa tuh ya. Baru kali ini saya dengar komentarnya Mamok. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Saya emang luar biasa. Bagaimanapun fraksi pon saya tetap menjunjung ajas Praduga tak bersalah. Namun kami punya harapan di masa yang akan datang bahwa Dewan Gubernur Bank Sentral harus jauh dari persoalan hukum. Kenapa? Seperti sekarang Pak. Gubernur jadi tersangka. Nah itu tidak akan konsen secara kerjanya Pak. Jadi kalau kerjanya menjadi tidak efektif. Itu bisa mempengaruhi kinerja ekonomi nasional secara keseluruhan. Memang masalah BI ini masih sangat hangat. Namun agenda kita kali ini mengenai penanganan masalah lumpur si Duarjo. Bukan yang suaranya dikit. Saya dari fraksi Lidah Tak Bertulang. Dari Lidah Tak Bertulang itulah fraksi saya. Ya. Berarti fraksi saya Lidah Tak Bertulang. Iya. Iya Pak. Silahkan. Kemarin katanya soal interpelasi BLBI mau di Bonse. Tadi kita sudah saksikan bersama rekaman gambar mengenai kasus lumpur di Sidoarjo. Dan pemirsa nanti juga akan hadir Bapak Wakil Presiden Ucup Kelik yang akan mewakili pemerintah untuk menjelaskan persoalan ini. Untuk itu sekarang sepertinya Sidang butuh istirahat sejenak. Silahkan Bapak Pemirsa Sidang. Terima kasih Adinda. Dengan ini Sidang Saya Skor. Kembali lagi di Demokrezi dan kita masih akan menyaksikan kelanjutan Sidang Parlemen pada malam hari ini. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu staf ahli dari Dewan Parodi Rakyat yaitu Bapak Dr. Bima Arya Sugiarto. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga telah hadir narasumber kita Bapak Ade Daud Nasution anggota TP2LS DPR RI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah hadir Pak. Dan nanti kita juga akan melakukan sambungan langsung ke Surabaya dan berhubungan dengan Bapak Bupati Sidoarju yaitu Bapak Win Hendrarso. Tapi nanti karena sekarang saya ingin memperkenalkan juga sudah hadir di sini fraksi Balkon yang biasa kita sebut fraksi Balkon. Yang pertama adalah Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan sudah hadir juga teman-teman dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dan jangan sampai kalah semangat. Tepuk tangan untuk Akademi Bina Insani. Dan berikutnya Universitas Mercubuana. Dan yang terakhir Universitas Pakuan Bogor. Saya perhatikan dari tadi fraksi Main Mata belum bicara Cif. Wah ini benar juga Cif. Jadi kalau kita melihat fraksi partai Main Mata. Ini ibarat marmer gak usah digosok lagi udah mengkilat nih. Begini saudara wakil masa anda ini sepertinya kurang sopan. Masa mengumpamakan wanita secantik ini dengan marmer. Mestinya apa? Anda bisa mengumpamakan dengan perumpamaan yang lebih sopan. Ini ibaratnya mobil Jaguar. Ini Jaguar? Jaguar. Kalau Pak Isha itu? Toplet. Lah. Silahkan Dianovita mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar persoalan lumpur. Pak untuk saat ini belum ada Pak nanti aja. Gak apa-apa sekarang aja. Kok Pak Pak? Mumpung saya lagi napsu sekarang aja. Pak Pak. 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 Sebaiknya kita beri kesempatan itu adalah pada nar sumber kita Pak. Kita bertanya pada nar sumber kita dulu. Itu lebih baik. Baik. Biar saya langsung menghubung. Eh Bapak hati-hati Pak. Ini kok istri mulat sih kamu. Beneran ini licin. Baik Bapak pimpinan sidang. Silahkan. Kita sudah terhubung dengan Bapak Win Hendrarso. Bupati Sidoarjo. Bapak Win. Ya. Selamat malam Pak Win. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik-baik. Sehat-sehat sekali. Sehat-sehat Alhamdulillah. Pak saya ingin bertanya Pak Win. Bisa diceritakan apa saja sih tuntutan dari warga korban lumpur panas ini Pak? Ya. Jadi sebetulnya ada dua komunitas masyarakat di sana. Yang pertama masyarakat yang diberikan satu ganti rugi dengan skin 20% 80%. Dan ini sekelompok masyarakat yang memang sesuai dengan Perpres 14 tahun 2007. Ini harus dipenuhi yang 80%-nya ini awal Mei tahun 2008. Tetapi di luar itu nampaknya ada komunitas masyarakat lain yang ikut terdampak tetapi tidak masuk dalam peta terdampak Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perpres nomor 14 tahun 2007. Nah komunitas masyarakat inilah yang kemarin itu menuntut agar disamakan dengan saudara-saudaranya yang masuk dalam peta terdampak agar ini dimasukkan dalam peta terdampak Sebagaimana yang telah difatwakan oleh Perpres nomor 14 tahun 2007. Jadi dua komunitas masyarakat inilah yang saat ini sedang meramekan segala sesuatu yang terkait dengan dampak lumpur korong. Ya Pak Win, selain tuntutan ganti rugi dan sebagainya tadi, Bapak sudah melakukan apa nih Pak sebagai Bupati Sidoarjo? Ya jadi yang pertama bagi komunitas yang pertama yang terkait dengan ganti rugi 20%-80% ini sudah pada tahap penyelesaian segala sesuatu yang terkait dengan bukti-bukti kepemilikan administrasi ya. Dan ini nampaknya yang 80% sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pihak Lapindo Incorporate ini akan dicukupi per bulan Mei tahun 2008. Ini sudah kita upayakan fasilitasi. Nah ini yang persoalan yang timbul baru ini adalah mereka yang berada pada posisi di luar peta terdampak. Ini saat ini masih dalam upaya diusulkan kepada pemerintah pusat dan saya dengan Pak Gubernur sudah berupaya untuk melakukan fasilitasi ini dengan mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Dewan Pengarah BBLS. Ya Pak Win, Pak Win bersama saya maaf Pak Win, saya potong sedikit. Ini sudah ada juga staff ahli dari Dewan Parodi Rakyat yang sudah hadir di Jakarta juga nih bersama-sama kami. Ya ingin bertanya Bapak? Ya ya Pak Win kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan nih Pak Win. Anda sebagai Bupati tentunya tahu betul apa maunya rakyat Anda. Jadi menurut Anda ini kira-kira warga si Dewarjo ini apa namanya berkepentingan enggak sih untuk melihat bahwa bencana ini status alam atau kelayar lain orang? Ya buat mereka itu, buat mereka itu ada perbedaannya enggak? Jadi persoalan kalau bagi saya ya, saya tidak akan memperdulikan itu bencana alam atau bencana karena manusia. Tapi persoalan yang telah memberikan satu dampak penderitaan pada masyarakat itu yang harus jadikan fokus of interest kita semua. Jadi persoalannya adalah bagaimana masyarakat ini kita selamatkan, kita tolong dari penderitaan mereka. Memang kenyataannya bagi masyarakat yang di luar peta terdampak ini sudah seringkali terancam oleh jebolnya tanggul dan malah di beberapa tempat seperti yang kemarin disaksikan di media itu di daerah Siring Barat maupun di Jatirjo ini sudah timbul bubble-bubble baru yang ini sangat membahayakan pada kondisi kehidupan mereka. Jadi di bubble-nya itu selain keluar air bercampur lumpur, ini juga mengandung gas yang bisa terbakar. Nah ini sebetulnya persoalan yang harus ditangani oleh kita semua. Makanya saya di sini tidak akan mau dalam satu kontradiktif antara ini bencana alam atau ini sebagai bencana yang dikelakuan oleh ulah manusia. Jadi prinsipnya kalau berorientasi pada dampak ini sudah mengacu pada satu bencana yang harus kita selamatkan manusianya. Jadi saya lebih berorientasi pada faktor humanitas saja. Baik, terima kasih Pak Win. Nampaknya sidang butuh rehat sejenak, silakan Bapak pimpinan sidang. Iya Pak, pimpinan sidang. Tadi Pak Bupati mengatakan, memberikan penjelasannya. Ini kalau bicara lumpur kan ada istilah lumpur panas, Pak. Ngerti nggak Pak masalah lumpur? Oh ya itu gampang aja. Kalau yang panas 2000, yang dingin 5000. Ini bukan, ini bukan teh Pak. Ya udah, ya mulut-mulut saya. Pak, mulut-mulut Bapak tapi yang bau kita berdua. Udah, daripada ribut sidang saya skor. Demokrasi tak butuh janji-janji Demokrasi, jalan cari solusi Demokrasi, jalan cari solusi Demokrasi, jalan cari solusi Kembali lagi di Demokrasi Dan kita masih akan melanjutkan sidang parlemen pada malam hari ini Dan masih bersama-sama kami Bapak Dr. Bima Arya Sugiharto Staf Ahli Dewan Parodi Rakyat Dan juga Bapak Adia Daud Nasution Anggota TP2LSDPRRI Untuk itu langsung saja saya serahkan kepada pimpinan sidang. Silakan Pak. Baik, untuk sebagai bayangan bagi kita Pak pimpinan Kita punya rekaman gambar ketika Mbah Tarjo Menutup sidang paripurna tentang Lumpur Sidoarjo berapa waktu yang lalu Kita saksikan bersama-sama Nah kalau Pak Ade ngeliat rekaman gambar tadi gimana komentarnya Pak Ade? Kalau kita liat DPR kayak begini ya, ramai orang bilang-ramai capek deh Lihat begini ya Saya pikir memang harus di introspeksi lagi Yang penting ini buat tim kita ini rakyat dibayar Saya setuju kata bupati tadi Rakyat yang mesti dibayar Jadi apakah namanya fenomena alam, mat volkano atau kesalahan orang itu nanti Saya tahu urusannya karena ada polisi yang ngurus Jadi kita liat yang penting rakyat diselamatkan Karena kita orang dari tim ini gak pusing Sebab yang bahaya ini rakyat itu Itu aja Baik, kalau Mas Bima tadi melihat itu Mas Melihat dari berita yang ada di Kompas dan Bisnis Indonesia Online setara rekaman gambar tadi Bagaimana Mas melihat ini kan masalah, masalah penting ya Pak ya? Masalah Lumpur ini rakyat sudah lama Saya menduga ada empat kemungkinan Mbak Tarjo ini Pertama adalah, maksudnya dia adalah interpelasi terus Yang kedua adalah tim pengawas ini lanjutkan Yang ketiga adalah betul kata Pak Ade ya Mbak Tarjo ini sudah uzur ya Jadi ingin cepat aja Nah tapi jangan lupa, ada kemungkinan yang keempat Tim apa di laporan ini, ini begitu banyak kepentingan Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis, ada kepentingan sekalian macam-macam Sehingga akhirnya yang paling aman buat dia adalah ketok saja Begitu Jadi main ketok aja, jangan sembarang ketok makanya Pak Ini Pak Lu main ketok aja Ini saya boleh tambahkan, saya tambahkan Begini, ini tim ini perlu diperpanjang kenapa? Tadi Pak Wim bilang 80% yang mau dibayar bulan Mei Kalau tiba-tiba gak ada duitnya yang mau bayar gimana nanti kalau gak diawasin? Lebih runyem bener semua Baik Jadi harus diawasin Ya baik, kayaknya ini dari anggota Sijong juga ada yang ingin berkomentar? Silahkan mungkin ada yang Saya Wah Cepet Ya 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 sebentar, semua chip kayaknya semuanya ingin bertanya ya Tapi disini ada dua wanita, kita harus memprioritaskan wanita dulu Oke Ya ada dua perempuan disini Sebaiknya kita mengikuti filosofi makanan ya Makan yang pahit dulu baru yang manis Silahkan Ibu Cici, silahkan Ibu Cici Apa kek? Ngadep sini saya pengen tanya Mana? Eh yang tua itu saya ini kelapa Makin tua anaknya makin banyak Ya Kalau yang muda itu makin sepet Aduh Belum bisa diapa-apain Balik lagi ke masalah itu tadi ya Sebetulnya emang masalah ini priwek ya udah kasuan kelala ini lama-lama gitu ya Tunggu 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 Sebentar sebentar Bu Cici Ya Ini saya ngeliat ada sesuatu yang agak aneh ini sebenarnya nih Coba Pak Ngedemin ngomong Coba Pak Ngedemin ngomong Tadi katanya Bu Cici Sekarang saya suruh ngomong lo Gimana orang ngomong satu-satu aja gak Pak Intonasinya hampir sama Pak antara Ngedemin dengan Cici Tegal ini kok Ini temen-temen SMP kali ya? Oh berarti Bukan begitu Bapak Kem Emang gak usah siwer lah Saya sama Bapak Ngedemin ini Walaupun beda partai Tapi daerah pemilihannya itu dulu sama Cuman aja emang kita sama-sama bersaing Kalau sekarang bersaing di partai Dulu bersaing di warteg Soalnya dulu kita sama-sama dari PWI Apa itu? Pak Buyupan Warteg Indonesia Oh iya Sebetulnya begini ya Menanggulangi masalah lumpur Itu kapan udah kelamaan Gak ada keputusan Nek ya Maaf-maaf itu ngorokannya keganjeng lah Pak ya Memang gaya bicaranya seperti itu Ya Indonesia kapan banyak bahasa Nek Lah semakin lama akhirnya Masalah yang lama belum selesai Masalah yang baru muncul Sumpah mana tadi itu dibilangin sama Bapaknya Bupati Ada warga desa Siring Kecamatan Porong Sama ada empat desa lainnya Itu mereka juga ngunjuk rasa Mereka juga nuntut supaya dimasukkan dalam peta terdampak lumpur si Doardo Modem-modemnya kayak gitu Lah sekarang kan ya Saya Mama Ido aja Jangankan rumah kelelep Seandainya yang kelelep lumpur itu jenggotnya Bapaknya pria Waduh iya sabar sebentar Bapak dan Ibu mohon maaf ini Sidangnya semakin panas Rasanya kita butuh istirahat sejenak ya Pak ya Tidak dulu Pak Saya butuh merendam jenggot saya Silahkan Pak Ya kalau gitu sidang saya sekor Selamat Demokrasi Tak butuh janji-janji Demokrasi Jalan cari solusi Demokrasi Jalan cari solusi Jalan cari solusi Pemirsa terima kasih Anda masih setia bersama kami di Demokrasi Dan sebelum kita melanjutkan sidang Dari tadi saya melihat teman-teman dari fraksi balkon Sudah resah dan gelisah ingin juga mengajukan pertanyaan Daripada nantinya malah menjadi jerawat Lebih baik saya silahkan saja kepada teman-teman dari fraksi balkon Ada yang ingin bertanya Bagaimana sebenarnya cara pemerintah Menentukan penduduk yang termasuk dalam peta terdampak Dan bagaimana pembagian persentase dan tirugi. Apakah setiap penduduk itu beda-beda sesuai dengan kerugian yang mereka derita atau dipukul rata Pak? Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu, terus pertanyaannya dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara ya. Baik, silakan Pak Ade. Ini saya jawab Pak Ade yang dari STAN, sekolah STAN. Jadi peta terdampak itu sebetulnya itu adalah pengembangan dari Kepres 13 yang sekarang sudah jadi Kepres 14. Karena daerah-daerah yang pecah itu, kurang lebih sekarang sudah 800 hektare. Jadi itu disebut jelas bahwa mereka dibayar sesuai berapa mereka ini dan apapun yang dibetulkan itu diganti semua, baik tanah dan bangunan. Tetapi sekarang ini sudah melebar, karena ada lagi daerah terdampak ketiga yang tidak termasuk dalam Kepres 14. Tetapi saya pikir penduduk di sana tenang-tenang saja, karena di Kepres itu jelas bahwa apapun di luar ini adalah yang tanggung adalah APBN. Kira-kira gitu. Baik, Bapak Pimpinan Sidang, sesuai dengan jadwal seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa hari ini kita juga akan mendengarkan keterangan dari pemerintah yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Wakil Presiden Ucup Klik. Untuk itu langsung saja kita sambut kehadiran dari Bapak Wakil Presiden Ucup Klik. Selamat malam, Pak. Maaf, Melani saya gak bisa balesin SMS. SMS kemarin gak tak balesin karena tulisan saya jelek. Iya, iya Pak, iya gak apa-apa. Baik, Pak Wapers terima kasih sudah hadir di sini. Kami langsung aja pertanyaan, bagaimana nih Pak masalah lumpur Sidoarjo ini Pak Wapers dari pemerintah melihatnya? Kita bicara paling terdepan terlebih dahulu, yang paling krusial. Yaitu bahwa tanda-tanda dari peristiwa kehidupan alam ini, sebetulnya sudah kita perlihatkan dalam plat nomor kendaraan. Sudah kelihatan, itu kerjasama dengan polisi saya. Misalnya kalau yang terdekat dari Jakarta dulu, Banten. Itu plat nomornya kan A. A, terjadi abrasi bibir pantai. Nah, kalau di Jakarta sendiri, plat nomornya B. Banjir. Bandara ruwet. Baswe terbakar, coba. Tengah ya Pak. Ini agak jauh sedikit. Ibu kota Jawa Timur, itu Surabaya. Surabaya itu plat nomornya L. Lumpur Lapindo yang Anda sampaikan tadi. Nah, ini lumpur Lapindo. Kenapa lumpur Lapindo semakin ruwet? Karena lumpur memiliki makna. Wah, maknanya. Lu, luapannya. M, membuat. Pur. Pusing rakyat. Kemudian ada Lapindu. Lapindu. Lam. Lapindu. La. Lambat. Lambat. Pin. Pikirin. Ganti rugi kan? Iya. Do. Dosa akibatnya kalau enggak tahu. Ini yang penting. Rakyat Pak ya. Makanya, di belakangnya ada berantas. Ada artinya juga? Apa lagi ini Pak? Berantas, berani atasi sampai tuntas harusnya sepertinya. Oh, heee. Jelas. Ini gini. Tadi Pak, saya, kami juga sepakat dengan Pak Ade. Juga Mas Binma mengatakan bahwa sebetulnya tidak persoalan nih masalah fenomena alam ataupun human error. Yang penting rakyat harus segera diberikan. Itu sama-sama masalah manusia kok. Kalau Pak Wapers melihat masalah human error atau fenomena alam kah? Sama, kalau human error jelas ada error jarot. Jelas, ya kan? Itu eros Pak. Itu eros Pak. Kalau fenomena alam jelas, itu hubungannya dengan mbak Dukun. Oh. Alam? Oh. Lah ya. Sama. Enggak usah sulit-sulit. Silahkan, mbak Geger. Makanya saya dengar itu, saya ingin terus mendorong masalah interpelasi ini. Oh, gitu. Masalah ini jangan dibiarkan lama-lama. Semua cara selama ini selalu tidak beres. Dari nyumpeli lubang. Itu bahasa minyaknya plak. Oh, plak. Nyumpeli lubang. Betul. Sampai pada ganti rugi, semuanya nggak beres. Kacau. Dulu mau nyumpeli lubang dengan bola beton. Saya sudah ragu apa bisa dengan bola beton. Wah, ngurus bola saja nggak bisa kok. Pertandingan nggak boleh ada yang nonton. Ketua umumnya di penjara, nggak mau mundur. Pula, intrupsi pak. Saya senangnya di sini, di PRC senang. Gimana pak? Di Dewan Parodi Rakyat. Orangnya kritis-kritis kayak pasien rumah sakit. Saya senang ini. Saya senang. Silahkan dari fraksi bonsai. Menyambung masalah bola beton yang tadi pak ya. Ya, silahkan. Nah, memang kalau seadanya urusan bola kita memang mengalami kemunduran pak. Tapi kan bulu tangkis kita itu kan pak sudah diperhitungkan juga. Ya kan? Nah, jadi kalau seandainya dengan bola beton itu gagal, kita ganti dengan bulu beton. Lah, paling nggak kan kalau seandainya gagal lagi, paling nggak dapat geli-gelinya lah. Si, terpikirin aja ya. Ya, silahkan. Dia Novita. Menurut fraksi main mata, ting-ting-ting. Dalam hal ini, jangan banyak-banyak main mata. Nanti bisa sakit mata. Mending main bulu ya. Maksudnya pak? Bulu mata. Silahkan, dilanjutkan. Akhirnya semua fakta harus diungkap dengan sejujur-jujurnya. Oke. Dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Jadi semua masalah harus diungkap dengan terbuka. Saya mau nanya kepada pak Wapres. Pak Wapres tadi ada tiga fraksi yang sudah bicara. Pak Wapres mungkin ingin menangkapi salah satu di antara mereka. Nah ini, pertanyaannya apa tadi? Ya, aduh. Itu kalau tadi Mbak Geger dan Pak Ngedemin itu bicara soal penanggulangannya. Penanggulangannya. Dengan bola beton dan sebagainya. Tapi kalau Dian tadi ngajak supaya kita terbuka pak? Terbuka. Semuanya harus transparasi. Ini bicara masalah keadilan dan kebenaran. Memang sulit untuk hidup. Demokrasi pak Wapres ingin menangkapi masalahnya Dian ya? Saya ranggum semuanya. Ini bicara masalah demokrasi. Demokrasi. Terdiri dari dua suku kata. Kenapa setiap demokrasi penegakan tidak pernah tuntas? Karena demokrasi terdiri dari dua suku kata. Demo dan kerasi. Makanya tuntutannya tidak pernah berhasil. Karena setiap demo dekerasi. Setiap demo dekerasi. Ini berbahaya. Harus diambil penegakan demokrasi. Kita ingin beri kesempatan nih. Kayaknya mas Bima juga ingin menangkapi Pak Wapres. Ini Pak Wapres ini kan semangat betul. Jadi harus tuntas, tuntas, tuntas. Tuntas, tuntas. Tapi ini ya saya setengah mas Bima ini. Kalau nggak salah. Kurang kuat Bini marah ini. Ya silang mas Bima. Bukannya kolega bapak di partai itu juga ada yang terkait dengan kepentingan ini pak? Nah itu gimana bapak ngadepinya nih? Loh kalau bicara partai saya udah bilang. Yang namanya partai saya tidak terlalu muluk-muluk bicara. Buat apa kita bicara partai besar dan partai kecil? Kayak catering pak. Yang memiliki partai besar dan kecil hanya catering pak. Yang terpenting kita satu jalan. Bukan untuk membesarkan partai. Tapi untuk bangsa. Emang betul juga pak. Ini terkaitan juga dengan banyaknya tim ya. Tim sudah banyak yang dibentuk. Ada dulu tim NAS. Kemudian juga ada TP2LS atau Tim Pengawas Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Kemudian juga ada BPLS. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Yang terakhir itu ada TTS pak. Itu apa? Tekati Kisilang. Tapi setelah TTS itu ada TSM. Oh ini yang baru lagi apa itu? TSM manis. Minuman itu. Rupanya Bapak Pimpinan Sidang sudah ingin minum TTS manis. Lebih baik kita istirahat dulu saja ya pak ya. Ya untuk itu Sidang kami skor. Demokrasi, tak butuh janji-janji. Demokrasi, jalan cari solusi. Demokrasi, jalan cari solusi. Demokrasi, jalan cari solusi. Kembali lagi di Demokrasi dan kita masih akan melanjutkan sidang parlemen mengenai kasus Lumpur di Sidoarjo. Dan sidang rasanya semakin seru saja di sini. Tapi sebelumnya saya ingin kembali mempersilahkan kepada teman-teman dari fraksi Balkon untuk kembali bertanya. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya kepada Bapak-Bapak yang ada di depan. Ini mengapa sampai saat ini belum ada implementasi mengenai kepres 14 tahun 2007. Sementara sekarang muncul konflik-konflik vertikal. Konflik horizontal itu sudah pasti. Tapi konflik vertikal. Karena memang tidak ada kepercayaan dari masyarakat Porong Sidoarjo terhadap pemerintah. Mereka tidak tahu harus kemana. Ini sangat krusial dan ini sangat mengkhawatirkan. Apakah rakyat harus menangis untuk meminta bantuan kepada pemerintah? Sementara tugas pemerintah adalah bertanggung jawab terhadap rakyat. Terima kasih. Sebetulnya Kepres 14 itu di jalan. Nah, jadi sekarang itu kalau tidak salah Minarak itu sudah bayar 11.454 kakak. Tetapi sayangnya pada saat ini sekarang ada lagi yang pecah-pecah lagi yang di luar daerah itu. Jadi saya pikir Kepres 14 ini jelas bahwa paling lat Mei 2008 harus dibayar. Kalau tidak urusan. Nah, bahwa kita minta supaya tim kita ini diperpanjang. Supaya kita yang ngawasi. Nanti kalau tidak ada tim ini siapa yang mau dampingin satu saat. Minarak tidak bayar kan kasihan yang 80%. Jadi itulah. Saya pikir itu sudah jalan. Tapi Pak Ade, kalau cuma mengawasi saja lalu apa dong gunanya TP2LS? Bukan yang mengawasi, itu kan ada sanksi juga. Kita ini kan Pak Wakil Presiden itu tahu bahwa DPR itu kita selalu kerja sama-sama. Bahwa ada sanksi anggaran, ada sanksi segala macam. Selain kerja sama juga sama-sama pekerja. Tinggal dibalik ya Pak. Ini Pak Ngenemin mau bicara kayaknya. Ya, saya tadi sudah mau bicara Pak ya. Nah ini masalahnya adalah kalau masalah awas-mengawasi Pak. Saya takut itu nanti pedugas cuma mengawasi-mengawasi doang Pak. Soalnya ada lumpur. Awas-awas ada lumpur, ada lumpur. Kalau gitu doang mana warga juga tahu kalau udah ada lumpur Pak. Gimana nih Pak Ade? Lumpur ini sebenarnya sekarang jadi polemik. Nggak ada orang yang tahu kenapa ini bisa keluar begini. Ini isunya macam-macam. Ada yang bilang ngebor nggak pakai pipa. Ada yang bilang ada gempa bumi di Jogja. Ada lagi kita kesana banyak orang macam-macam. Yang sembahyang di pinggir-pinggir itu macam-macam. Yang musterik ada. Kemudian ada yang bilang ahli-ahli. Ada yang bilang tadi bola beton di Mas Upin. Ada yang bilang kasih dinamit yang paling penting. Rakyat bayar dulu lah. Yang lain gampang lah. Nomor tiga apa nomor enam. 19 aja Pak. Nomor hoki ya? Kenapa 19? Itu angka bagus Pak. Saya ke Mas Bima. Gimana Mas Bima harapan ke depan nih untuk masalah ini? Ini Mbah Tarjo dan Palunya ini buat kita bingung ya. Rakyat sibuk mendebak-debak. Dan anggota DPR juga ini bapak-bapak ini juga bikin bingung dengan setmen masing-masing. Jadi saya kira rekan-rekan DPR ini berantemlah di fraksi masing-masing. Jelaskan sikapnya lewat fraksi. Jangan buat rakyat itu bingung. Nah itu pertama. Yang kedua, saya kira saya setuju ya dengan Pak Ade ini. Tim TP2LS ini lanjutkan saja. Tapi agendanya dua. Yang pertama ganti rugi rakyat. Rakyat harus segera mungkin dipuaskan lah gitu ya. Yang kedua, saya kira ini kontroversi tentang siapa sebetulnya yang bersalah. Itu harus betul-betul dijelaskan. Undanglah semua pakar-pakar yang ahli dalam berbagai aliran gitu ya. Dan dengarkan biar ayat mendengar sidangnya bagaimana. Dan biar nanti parlemen memutuskan kan gitu. Dalam paripurna misalnya. Baik, kalau kita kembali kepada Pak Wafres Pak. Bagaimana Pak Wafres ini kan adalah mewakili pemerintah dalam hal ini. Nah kalau dari Pak Wafres, pemerintah sendiri bagaimana Pak cara mengatasinya nih Pak? Saya sudah mencoba mengatasi juga tidak dipercaya. Karena ketika saya mengatasi di Lumpur Lapindu Sidoarjo itu. Porok Sidoarjo. Saya sudah mengatasi naik helikopter di atas itu muter-muter. Itu juga tidak dipercaya. Padahal sudah mengatasi saya Pak. Lama muter-muter di Lumpur pakai itu mengatasikan itu. Iya kan? Sudah. Interupsi. Saya dari fraksi Lidah tak bertulang. Iya Pak. Bolehkah saya bertanya? Iya. Boleh. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Silahkan. Ini kelihatannya penting ini. Silahkan. Silahkan Pak. Bolehkah saya bertanya? Silahkan. Silahkan. Terima kasih. Iya. Iya. Pak Ishak tadi katanya mau nanya. Nanya dong ini dewan ini. Saya emosi katanya. Pak Tovik. Apa? Pak Tovik sabar. Kita jangan mempermalukan parlemen kita. Justru citra kita ini jelek gara-gara dia. Kita jangan emosi. Nanya dong Pak. Biar-biar saya atasi. Oke. Sekolah juga. Pak Ishak. Ini mesti pelan-pelan. Pak Ishak. Tadi Pak Ishak kan interupsi. Betul kan? Pak Ishak ingin bertanya. Nah sekarang. Kami mempersilahkan Pak Ishak untuk bertanya. Tadi kan sudah. Loh emangnya pertanyaan Pak Ishak apa? Pertanyaan saya adalah. Bolehkah saya bertanya? Aduh. Oke oke baik. Aduh. Ya ya. Terima kasih Pak Ishak ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kasus lumpur di Sidoarjo ini cepat tuntas. Dan yang paling penting. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas. Dan pemirsa sampai juga kita di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus saksikan Demokrasi. Setiap hari Minggu malam jam 21.05. Terima kasih Bapak-Bapak telah hadir pada malam hari ini. Dan silakan Bapak pimpinan sidang. Ya terima kasih untuk semuanya. Anggota sidang. Kita terpaksa harus menutup sidang ini. Kenapa? Ini jamannya demokrasi Bukan sekedar basa-basi Siapa yang punya aspirasi Silahkan bicara disini Semua persoalan yang ada Kita bicarakan dengan terbuka Pendapat boleh Terima kasih telah menonton!